Terima kasih Penjara terdakwa juga dikenakan denda sebesar 200 juta rupiah, subsidir 3 bulan kurungan. Putusan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut terdakwa sebelumnya dengan tuntutan 6 tahun penjara. Terhadap putusan ini terdakwa yang telah berkonsultasi dengan penasih hukumnya menyatakan menerima. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, Ainyus memberitakan.